Detik-detik runtuhnya Mataram, penyerangan dari Pangeran Blitar sejarah Jawa Timur Selain campur tangan Belanda, kejayaan Kesultanan Mataram di era pemerintahan Sultan Agung perlahan-lahan memudar dengan pemberontakan-pemberontakan dari internal keraton Pemberontakan itu mengakibatkan terjadinya perang saudara, diantaranya pemberontakan yang dipimpin Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar Pemberontakan ini dikenal dengan perang suksesi Jawa II tahun 1719 sampai tahun 1723 Dalam perang ini, dua pangeran Mataram, Purbaya dan Blitar memberontak terhadap saudara laki-laki mereka, yakni Sunan Amangkurat keempat Ketiga tokoh ini merupakan putra dari Sunan Paku Buwono I dan Ratu Paku Buwono, Ratu Mas Blitar dari Madiun Terhusus Pangeran Blitar, ia merupakan putra kesayangan Sang Ratu Bahkan, ibu dan anak bergelar Blitar ini dimakamkan berdampingan di pemakaman milik dinasti Mataram di Nusukan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta Perang suksesi Jawa II memang kalah terkenal dengan perang suksesi Jawa III yang dipimpin Pangeran Mangku Bumi dan Pangeran Sambernyawa Perang suksesi Jawa II hanya berlangsung 4 tahun saja dengan tujuan utama melengsarkan Amangkurat keempat Tapi jika dicermati, perang suksesi II merupakan embryo meletupnya perang suksesi berikutnya yang berlangsung lebih dahsyat Tokoh lain yang ikut serta bergabung dengan kalangan pemberontak adalah Pangeran Arya Mangkunegara, putra dari Sunan Amangkurat keempat Pangeran ini kelak menurunkan putra bernama Raden Mas Said Tokoh pemberontak dan pejuang Tanah Jawa yang dikenal dengan nama Pangeran Sambernyawa Tokoh yang paling sering dibicarakan dari perang suksesi Jawa II ini jelas adalah Pangeran Blitar Beberapa kalangan memiliki keyakinan ia pernah menjadi adipati di Blitar, Jawa Timur Namun demikian, keyakinan tersebut belum bisa dibuktikan karena belum ditemukan catatan dan bukti-bukti yang mendukung Pangeran Blitar si pemberontak ini adalah putra kesayangan Ratu Mas Blitar adalah keturunan Panembahan Jumina Bekas Bupati Madiun yang menurunkan jalur keturunan dengan gelar Blitar Gelar ini menurun kepada putranya Pangeran Blitar sang pemimpin perang suksesi Jawa II Ratu Mas Blitar adalah bangsawan yang memiliki garis keturunan Retno Dumilah dari Madiun Balitar dan kemudian Blitar adalah gelar kebangsawanan yang diberikan Raja I Mataram Panembahan Senopati kepada keturunan Retno Dumilah Permaisuri Senopati yang berasal dari Madiun Setelah mengangkat dirinya menjadi Raja pertama Kesultanan Mataram dengan gelar Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama Panembahan Senopati juga memberikan gelar-gelar kebangsawanan dan kenaikan pangkat untuk anggota keluarga, saudara, putra-putranya dan patinya Beberapa pengangkatan itu diantaranya memakai gelar Pangeran Singasari, Pangeran Puger dan Pangeran Jumina Keturunan Pangeran Jumina itulah yang kemudian bergelar Blitar Termasuk Pangeran Blitar yang memberontak terhadap Amangkurat keempat Perang suksesi Jawa II berhasil diredam VOC dan berakhir pada 1723 Pangeran Blitar meninggal dunia di Malang karena sakit pada 1721 Sebagian besar pemberontak ditahan dan diasingkan ke Sri Lanka Sedangkan Pangeran Purbaya nasibnya berakhir tragis Ia ditahan di Batavia hingga ajal menjemputnya di penghujung tahun 1726 Pangeran Arya Mangkunegara bernasib lebih baik Ia diampuni oleh ayahnya Amangkurat keempat dan diizinkan kembali ke Kartasura pada pertenahan tahun 1723 Kembalinya Arya Mangkunegara disambut secara besar-besaran di Kartasura Namun sayang, Amangkurat keempat lebih putranya yang lain Raden Mas Prabasuyasa Yang berusia lebih muda menjadi penerus tata dengan gelar Paku Buwono II Kembali ke istana tidak menjadikan kehidupan Arya Mangkunegara lebih baik Saat Raden Mas Said berusia 2 tahun Istrinya Raden Ayu Wulan meninggal dunia Kehidupan Arya Mangkunegara semakin miris setelah ia dicurigai akan kembali melakukan pemberontakan Ia kemudian dibuang ke Sri Lanka dan meninggal dunia di daerah pengasingan itu Memang pada waktu itu Pangeran Arya Mangkunegara dikenal sebagai pangeran paling berpengaruh di Kartasura Ia dikenal sebagai pangeran paling cerdas dan paling berharisma Banyak kalangan internal keraton lebih setuju jika Mangkunegara lah yang jadi Paku Buwono II Nasib Raden Mas Said semakin miris setelah ayahnya dibuang ke Sri Lanka Pada umur remaja Raden Mas Said resah karena-karena sikap Paku Buwono II yang menempatkannya sebagai gandekanong bangsawan rendahan di Mataram Padahal seharusnya ia mendapat kedudukan sebagai pangeran sentana Dengan penuh dendam, Mas Said kemudian memutuskan keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama para bangsawan yang merasa kecewa dengan pemerintahan Paku Buwono II seperti Sutawijaya dan Suradiwangsa Mas Said ketika usia belasan tahun Juga ikut serta dalam pemberontakan gegar pecinan yang dipimpin Raden Mas Garendi Cucu Sunan Amangkurat ketiga Keadaan sulit sejak kecil membuat Raden Mas Said tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan keras Tak salah memang jika ia akhirnya menjadi pemberontak karena keluarganya memang dari lingkuman ini Mas Said adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara dengan istri tingkat 2 Garwa Pangrembe Ia lahir pada sekitaran tanggal 7 April tahun 1726 Mas Said adalah cucu Raja Amangkurat keempat dari garis keturunan ayahnya Ibu Raden Mas Said adalah Raden Ayu Wulan, Putri Pangeran Blitar Pangeran Blitar adalah putra Sunan Paku Buwono I yang memimpin Perang Suksesi Jawa II bersama Pangeran Purbaya terhadap pemerintahan Raja Amangkurat keempat Jiwa pemberontak dari Pangeran Blitar inilah yang mungkin menginspirasi Mas Said untuk memilih hidup sebagai pemberontak Ia mantap memilih jalur Perang Gerilya Ketimbang diinjak-injak kehormatannya sebagai jongos oleh Paku Buwono II Mas Said memilih jalan hidup mengikuti jalan hidup kakeknya Memberontak dengan akhir menang atau mati Nama Raden Mas Said benar-benar dikenang dalam sejarah setelah ia bergabung dengan Pangeran Mangkubumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!